Kita beralih ke informasi lain harga komunitas bergerak bervariatif di perdagangan awal pekan dimana harga minyak mentah cenderung stagnan pasca naik dalam 2 hari beruntun pekan lalu. Sementara harga sepi merosot di 0,29 persen pasca menguat di perdagangan akhir pekan lalu di Jumat Masur kami. Harga minyak mentah dibuka bervariatif di perdagangan Senin setelah melonjak selama 2 hari beruntun pasca penurunan 2 persen di perdagangan Rabu pekan lalu. Harga minyak mentah WTI dibuka stagnan di posisi 82,82 dolar Amerika per barel, sementara brand dibuka menguat tipis 0,01 persen ke posisi 86,23 dolar Amerika per barel. Sebelumnya di perdagangan Jumat, minyak WTI ditutup melesat 1,56 persen dan brand melonjak 1,29 persen. Harga minyak melanjutkan tren kenaikan di hari Jumat pekan lalu yang menyentuh level tertinggi sejak pertengahan April setelah produsen utama Arab Saudi dan Rusia berjanji tetap menurunkan pasokan. Harga emas diperkirakan akan penuh guncangan di pekan ini di tengah penantian rilis inflasi Amerika Serikat dan data perdagangan ekspor-impor China. Di pembukaan perdagangan Senin, harga emas menguat tipis 0,07 persen di posisi 1.942,97 dolar Amerika per troy ounce. Penguatan ini memperpanjang tren positif emas. Di perdagangan terakhir, pekan lalu, harga emas di posisi pasar spot ditutup menguat 0,41 persen di posisi 1.941,62 dolar Amerika per troy ounce. Meski demikian, dalam sepekan emas sudah koreksi dalam 3,73 persen. Sementara itu, harga minyak sawit mentah atau CPO merosot 0,29 persen di perdagangan Senin pagi menjelang siang di 3.848 ringgit Malaysia per ton. Pelemahan harga CPO berbanding terbalik dengan penguatan 0,92 persen di perdagangan terakhir pekan lalu. Dalam sepekan, harga CPO koreksi 3,67 persen. Harga CPO jatuh dipicu oleh ambruknya permintaan, terutama dari Eropa. Impor CPO Eropa hanya mencapai 952.274 ton di Januari hingga Juli 2023. Jumlah tersebut anjelok 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1,27 juta ton. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bagaimana update terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dimana minyak WTM melemah di 0,28 persen di level 82,59 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat di 0,16 persen di 21.345 dolar Amerika per metik ton. Emas melemah di 0,22 persen di 1.971,70 dolar Amerika Petreons. Sementara CPO melemah di 0,49 persen di level 3.840 ringgit Malaysia per tahunnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.